Seperti diketahui, pernikahan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep kini tinggal menghitung hari. Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akan menikah pada tanggal 10 Desember tahun 2022. Pernikahan yang digelar di dua kota yakni Yogyakarta dan Solo tersebut bakal menjadi pesta besar-besaran. Putrinya bakal dipersunting Kaesang Pangarep, lantas seperti apa sosok orang tua Erina Gudono? Sosok ibu Erina Gudono terlihat dalam postingan Instagram sang anak pada 2018. Kala itu, Erina Gudono mengunggap potret momen wisuda. Tampak wanita yang disebut pacar baru Kaesang Pangarep itu berfoto bersama beberapa orang. Di antaranya sang ibu, yang memakai kerudung berwarna pink. Ibu Erina Gudono terlihat anggun memakai kebaya berwarna senada dengan kerudungnya. Wajahnya terlihat dilapisi riasan yang tak terlalu tebal. Senyum menghiasi wajahnya, tanda ikut bahagia atas kelulusan sang anak. Pada keterangan postingan, Erina Gudono menulis soal ibu di baris pertama. Sementara itu, Erina Gudono juga pernah mengunggap potret sang ayah yang mirip dengannya. Erina Gudono, mengenang potret ayahnya yang telah meninggal dunia dalam sebuah video. Berisi kurang lebih satu menit video dirinya bersama sang ayah semasa kecil, Erina Gudono menuai pujian. Bahkan tak sedikit komentar yang menyebut bahwa sosok ayah Erina Gudono tak sembarangan dan bersahaja. Potret video yang digabungkan itu adalah momen ketika calon istri kaya sang pangarok masih kecil dan berkumpul dengan keluarganya. Ada berbagai cuplikan saat Erina Gudono kecil digendong hingga bermain dengan saudaranya. Sang ayah Erina Gudono tampil bersahaja dan berharisma semasa hidup dahulu. Dalam keterangannya di caption, Erina Gudono menuliskan perasaan bangga dan cintanya terhadap sang ayah. Erina Gudono mengekspos secara detail terkait sosok ayah yang berhasil membesarkan sampai sukses seperti saat ini. Semua prestasi yang ia peroleh disebutkannya berkat doa hingga usaha ayahnya mendidik sejak kecil. Ditulis dalam bahasa Inggris, Erina Gudono sekaligus memperingati hari ulang tahun ayahnya. Terima kasih telah menonton!